Kepada yang terhormat Bapak Pandana, Bapak Pandana, semoga berkenan menerima buku ini. Itu bahasa Indonesia yang paling sederhana, apa itu, tata keramanya hormat, ya. Artinya merendahkan diri kalau berkenan menerima buku ini. Terkesan SBY itu bagian di administrasi, salon, ya kan, bagian politik, ya kan. Makanya dia cocok jadi waktu itu menjadi Menko, waktu jaman Mekasospor, Menko Polhukam, ya kan, dari sebelumnya. Beda dengan Prabowo. Prabowo yang betul-betul, eh, kemiliterannya itu betul-betul nonjol. Kalau kesan saya, beliau ini santun dari dulu, dan kemudian tata keramanya, Pak. Betul-betul, dia orang yang terdidik lah, orang yang datang dengan latar belakang keluarga yang terhormat, ya. Itu terbukti daripada, apa, apa, kerendahan hatinya. Coba, dia baru menerbitkan satu buku edisi Lux tahun 2021. Kalau untuk mengenal nanti bagaimana dia memimpin Republik ini, Ini memang wajib dibaca ini, ada buku dia 2021, dia kasih ke saya, ya, dengan tulisan tangannya, dan terus serang aja. Saya, dia bilang gini, kepada yang terhormat Bapak Pandana, Semoga berkenan menerima buku ini. Itu bahasa Indonesia yang paling sederhana, apa itu, apa, Tata keramanya hormat, ya. Artinya merendahkan diri, kalau berkenan, menerima buku ini. Orang ini aja kita udah terima kasih banyak, udah senang, Masih merendahkan diri, berkenan, menerima buku ini. Itu, itu saya lihat dia punya apa. Dan, dari beberapa buku-buku ini, yang mengutip banyak tokoh-tokoh di sini, di situ kelihatan cermin kepemimpinan, ketegasan dia. Jadi, agak berbeda, Republik ini sudah pernah dipimpin dua periode oleh Jenderal, di samping Soeharto. Ya kan, itu ada Jenderal SBI. Ya, kalau kesan aku, yang saya banyak meliput peristiwa di militer, zamannya saya menjadi wartawan, itu memang, apa, terkesan SBI itu bagian di administrasi, salon, ya kan. Jenderal bagian, apa, politik, ya kan. Makanya dia cocok, jadi waktu itu jadi, apa, Menko, apa, waktu jaman Mekas, Sospol, Menko Polhukam, ya kan, dan sebelumnya. Beda dengan Prabowo. Prabowo yang betul-betul, Kemilih Teraja itu, betul-betul manjol.